Intro Setelah melalui proses rekapitulasi penghitungan suara sejak Sabtu 2 Maret, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso akhirnya hasil penghitungan suara peserta pemilu serentak untuk DPRD Kabupaten Poso. Dari penetapan perolehan suara, terdapat dua calon legislatif Partai Demokrat Poso memperoleh suara sama pada daerah pemilihan Poso 1 meliputi kecamatan Poso Kota Bersaudara dan kecamatan lagi. Calon legislatif Partai Demokrat Poso nomor urut 1 bernama Rafiqah Ismahmud dan nomor urut 2 Niklas Karwan. Keduanya mengantongi 1.220 suara dan memperbutkan kursi bagi Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Poso. Mekanisme yang akan kita gunakan itu nanti dia dasarnya ke PKPU nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan calon. Itu tapi nanti setelah proses rekapitulasi secara projen yang itu sudah diselesaikan. Mekanismenya tentu ada untuk penetapan calonnya nanti, untuk yang jumlahnya sama. Menurut Ridwan, bila ada caleg memperoleh suara sama, maka ada mekanisme yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Namun penetapan baru dilakukan setelah selesai proses rekapitulasi secara berjenjang. Selanjutnya, KPU Poso akan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 7 Maret di KPU Sulawesi Tengah.